Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Saya pertama memang bisa menerangkan strategi yang sesuai dengan apa yang disiapkan Dan berjalan dengan baik juga Beberapa kali juga Nubuangsu cukup kesulitan dengan pemainan dan strategi saya Tapi mungkin di Nubuang-Nubuang saya gak excited Lalu tadi bolanya cukup agak berubah Di sepi-2 Dan begitu juga di sepi-3 amali berubah Ya saya rasa itu cukup berpengaruh Mungkin ke depannya bisa dijadikan pengalaman Karena 1-2 poin itu cukup berharga Tapi juga beberapa kali Saya pikir kondisi di lapangan 2 itu menangani Tapi sebenarnya ternyata pas ketika sepi-3 Ternyata bukan menangani Tapi memang saya ketokoke Saya rasa entah lampayanya mengambil dari setelongkok yang berbeda Jadi saya rasa tadi terlihat cukup ada perbedaan di sepi-sepi Tapi ya Nubuangsu juga beradaptasi juga Di sepi-sepi-sepi Dia lebih tenang Dia lebih sabar juga Jadi beberapa kali memang tidak mudah untuk dimatikan Ya ini salah satu pembelajaran atau salah satu mungkin Pukulan juga saya pribadi Karena yang tiga pertanyaan ini hasilnya Ses jauh sekali dari harapan saya Dan jauh juga dari tanda-tanda yang saya tetapkan juga Dan memang beberapa kali ada evaluasi Dari Malaysia, India, dan Indonesia Padahal yang saya tidak bisa sampaikan di sini Itu mungkin lebih ke bagian teknik Jujur Saya belum bertemu Dengan Al-Nabit Setelah diputuskan beliau menjadi mentor Dan Belum ada juga Mungkin sesi bertemu Dan ya mungkin Kedepannya Belum waktunya juga mungkin belum Belum ada juga kan Karena Kemarin Di siap liburan juga Terus Latihan selang seminggu Terus langsung mulai pertandingan sampai sekarang Jadi mungkin memang waktunya juga belum Tempat mungkin Jadi Ya saya tidak tahu Akhirnya setelah ini Akan ada sesi-sesi seperti itu Dan Ya saya harap Beliau Juga bisa membantu Saya pribadi Mampu Teman-teman di Tim Tunggung Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Komen di bawah ya bola sporter Terima kasih sudah menonton